Selamat menikmati Kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi pribadi yang tidak lelah untuk berbuat baik Mari bersama kita buka di dalam Matthew 25, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40 Saya bacakan Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian Bila manakah kami melihat engkau sakit dan di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Sama-sama katakan amin Banyak hal yang membuat seseorang menjadi letih, bosan untuk berbuat baik Rasa kecewa, tidak dihargai Mengharapkan orang lain mengucapkan terima kasih tetapi dia tidak mendapatkannya Orang menjadi letih untuk kembali berbuat baik Pertanyaannya Kekasih Tuhan Apakah kita seperti ini? Apakah kita juga mengalami hal yang serupa? Jika iya maka Ada sesuatu yang Harus diperbarui dalam hidup kita Cara berpikir kita Bagaimana kita melakukan perbuatan baik? Apa yang harus kita lakukan dalam melakukan perbuatan baik? Kekasih Tuhan Seharusnya kebaikan yang kita kerjakan adalah fokusnya Untuk kemuliaan Kristus Yang mengerti katakan amin Yang paling utama Kita melakukan kebaikan untuk sesama kita Bukan ucapan terima kasih Bukan harapan orang lain menghargai kita Bukan harapan orang lain menghormati kita Kita disanjung, bukan Tetapi hal yang lebih mulia Ketika kita melakukan kebaikan Adalah Kristus Dipermuliakan Di dalam kehidupan kita Kekasih Tuhan Saya membacakan di dalam Matius 25 Ayat yang ke-34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya Mari Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku Terimalah kerajaan yang telah disediakan Bagi-Mu sejak dunia Dijadikan Pesan Tetapi satu hal yang kami tahu Bapak Kami rindu apa yang kami kerjakan Membuat Tuhan tersenyum Itu sudah lebih dari cukup Terima kasih Bapak Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus berkati Terima kasih